Kita beralih ke kabar lainnya, jasad yang telah menjadi kerangka ditemukan warga di salah satu kebun di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dari hasil identifikasi, korban sempat dinyatakan hilang sejak 11 bulan lalu usai membawa kabur uang 80 juta milik ibunya. Warga Kelurahan Watulondo dikejutkan dengan penemuan kerangka manusia korban gantung diri di sebuah kebun di Kecamatan Puatu, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kerangka manusia itu pertama kali ditemukan oleh seorang warga yang sedang mencari madu. Di lokasi, polisi juga menemukan seutas tali yang tergantung serta beberapa pakaian korban hingga diduga korban tewas karena gantung diri. Setelah diidentifikasi, korban merupakan warga setempat yang diketahui berinisial HA usia 21 tahun. Menurut polisi, korban sempat dinyatakan hilang sejak 11 bulan lalu, usai membawa kabur uang 80 juta milik ibunya yang dipakai untuk judi online. Kita menemukan sesosok tengkorak itu sudah berhamburan di situ ya. Lalu kita temukan juga ada sutas tali diikat di kokon, kemungkinan korban gantung diri. Nah, informasi yang kita dapat di lingkungan tersempat dari ibu korban yang mengaku ibu korban bahwa korban sudah meninggalkan rumah kurang lebih 11 bulan. Kenapa meninggalkan rumah? Informasi dari ibu korban dikarenakan korban ini telah mengambil uang ibunya kurang lebih 80 juta yang digunakan untuk kegiatan judi online. Polisi telah mengumpulkan seluruh barang bukti di lokasi termasuk mengambil keterangan dari pihak keluarga. Selanjutnya, kerangka dan tengkorak korban dibawa tugas ke Rumah Sakit Bayangkara untuk otopsi. Dari Kendari Sulawesi Tenggara, Erdika Mugdir, TV One mengabarkan.